Alinglan 2023 Sebanyak 16 wakil Indonesia masuk kualifikasi Untuk bermain di Alinglan 2023 Pada 14 sampai 19 Maret 2023 Namun sayang Drawing Indonesia tidak terlalu menguntungkan Pasalnya harus terjadi saling mengalahkan Antara sesama Indonesia Ganda Putra Mohd Hasan Hendra Setiawan Harus bertemu dengan Pramudia Kusuma Wardana Iri Merik Yocera Keperambitan Di babak pertama Tidak hanya itu ganda campuran juga harus Saling baku hantam antara Praven Jordan Melati Deva Octavianti Dan Dejan Ferdiansyah Gloria Emanuel Wijaya Leo Daniel Kanan dan Martin juga harus bertemu Arun Chasi Woyik Malaysia Unggulan kedua Leo Daniel tercatat selalu kalah selama per kali melawan Gana terbaik Malaysia Tunamen berhadiah Tuan men berhadiah 1.250 dolar AS ini akan menjadi saksi perjalanan bulu tangkis Terbaik dunia Juara tunggal akan diberikan hadiah 87.500 dolar AS Atau setara 1,3 miliar Sedangkan ganda akan diberikan 92.500 Atau setara 1,4 miliar Berikut 16 terawing Wakil Indonesia Jalan Langlan 2023 Tunggal Putra Jonathan Christy Versus Hwang Hongyang Cina Anthony Sinuska Ginting Versus Kantapon Wang Charon Thailand Ciko Oradiwardoyo Versus Darren Liu Malaysia Sasar Hiran Gustavito Versus Ngiziong Malaysia Tunggal Putri Gore-Greya Mariska Tunjung Versus Lin Hoxman Jair Ferd Dan Mark Ganda Putra Fajalafir Waryan Adianto Versus Kang Min Hyuk Siong Siong Jai Korea Selatan Pemerhasan Hendra Setiawan Versus Pramudiaku Sumawadana Yiremeri Yocera Keberambitan Bagaimana menurut kalian guys Salam kabar timnya